Selamat datang mahasiswa Stikes Buleleng. Pada tutorial kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan KRS pada Simak Stikes Buleleng. Hal yang perlu dipersiapkan adalah kalian harus memiliki sebaran mata kuliah yang akan diambil pada semester ini. Selanjutnya akses url simak.stikesbuleleng.ac.id Ketika sudah muncul halaman login, silakan login menggunakan user dan password kalian. User dan password default adalah username menggunakan name, password menggunakan tahun bulan tanggal lahir, format penulisannya YYYYMMDD. Berikut tampilan dashboard dari aplikasi Simak Stikes Buleleng. Pada aplikasi ini kalian bisa melihat profil, melakukan KRS, melihat jadwal kuliah, melakukan absensi, dan melihat KHS. Untuk melakukan KRS, pilih menu perkuliahan, selanjutnya pilih menu kartu rencana studi online. Pastikan status mahasiswa akti, lalu kemudian klik menu tambah. Pilih mata kuliah yang diambil dengan memberi tanda centang, kemudian tekan simpan. Data mata kuliah berhasil ditambahkan. Selanjutnya cetak KRS melalui menu laporan. Kemudian pilih menu kartu rencana studi, dan klik tampilkan laporan. Cetak KRS dengan memilih menu cetak. KRS online selesai. Jangan lupa menghadap pembimbing akademik untuk validasi KRS kalian. Selamat mengikuti perkuliahan semester ini ya, dengan nilai memuaskan. Bagikan informasi ini ke teman-teman kalian. Terima kasih.